Pemirsa bagian unik dari prosesi tradisi budaya tabuik di Kota Pariaman, Sumatera Barat ada aksi lempar-lemparan antara anak tabuik pasang dengan anak tabuik subarang. Aksi lempar-lemparan itu sudah menjadi kebiasaan dan tontonan bagi warga setempat. Lempar-lemparan dan kejar-kejaran ratusan warga yang terjadi di Simpang Tabui, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Aksi ini adalah salah satu hal yang unik dan menarik dalam prosesi tradisi budaya tabuik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dua kelompok anak tabuik pasang dan anak tabuik subarang bertemu pada satu titik, tepatnya di Simpang Tabui. Di saat pertemuan itulah terjadi aksi lempar-lemparan dan kejar-kejaran, namun di antara mereka ada pembatasnya pihak keamanan dan minik mamak antara kedua tabuik. Bertemunya kedua anak tabuik itu diistilahkan dengan Basalisi. Acara Basalisi itu salah satu prosesi yang ditunggu warga setempat. Ini melawan, saling bertentangan. Basalisi itu artinya, karena ini bilang, kok ada daerah sebarang, daerah pasal, belum sebarang, pindah, 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 pindah. Kok ada daerahnya, daerah daerah, 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 daerah. Nah, orang pasal, daerahnya, daerah, 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 daerah. Liatur, itu diatur tadi Basalisi namanya. Tradisi tabuik ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-19 Masehi. Dari Paryaban, Sumatera Parat, Eka Gus Priyadi, AN News, Melaporkan.